saya baru saja dapat paketan dari ekspedisi ini saya pesan biji black pen sama maple ada japanesis black pen paretas sejumaru japanesis black pen biasa sama maple yang akan kita semai guys ya akan kita semai ini dulu terus ini besok berikutnya nah ini dua paket biji black pen yang satu senjumaru ini akan coba kita semai masing-masing 50 50 biji beserta bonus sekarang yang senjumaru kita buka seperti ini guys ada yang pecah ada yang masih bagus masih utuh kita taruh sini yang senjumaru habis yang black pen biasa oh dia bijinya lebih kecil lebih kecil dan lebih gelap kita taruh sini ini perangsang akar merek root up ada banyak merek di pasaran bisa nyoba rupa rooftop atau yang lain sekarang kita masukkan ke dalam sini larutannya kira-kira saja setelah itu kita aduk-aduk dengan boleh pakai stick seperti ini boleh pakai sumpit atau semacamnya kita aduk-aduk nah kalau sudah seperti ini kita masukkan biji black pennya itu aduk sebentar sekarang kita yang mikawa mikawa kemaskan daduk setelah itu kita tunggu 24 jam si black pennya jomaru sama mikawa sudah di rendang 24 jam ini yang senjumaru ada yang tidak tenggelam ratanya kalau yang tidak tenggelam kualitas bijinya kurang bagus tapi ada juga yang tenggelam yang tenggelam lebih dominan yang tidak tenggelam ada sekitar ya 10 lebih tidak apa-apa tetap kita semai yang mikawa yang mikawa yang mikawa yang mikawa cuma 3 4 4 yang tidak tenggelam saatnya kita untuk menyemai potnya sudah kita siapkan pot ukuran 15 cm untuk menyemai kita semai mikawanya dulu ini airnya sudah kita buang kita ambil satu persatu kita ratakan kalau bisa jangan sampai menumpuk dikasih jarak biar saat tumbuh akarnya diangkat saling terbaik dan tidak menempel nah itu kita kasih sekang bakar lapisan atasnya semai semai biji black pen senjumarunya ini airnya tadi sudah saya tiriskan saya taruh ke botol nanti untuk menyemprot menyemprot media saat sudah ditutup skam bakar taruh satu persatu kita rendangkan jaraknya kalau bisa ada jarak untuk nanti tumbuh akar dan saat pencaputan dan rakarannya tidak saling berkait nanti kalau sudah tumbuh berkecambah selanjutnya kita pindahkan levelnya ini agar tidak tertukar dengan yang mikawa yang mikawa tadi sudah saya tempel juga tapi saya lupa tidak ambil gambar ada nama dan tanggal penyemaian biar kita tidak lupa dan kita tahu umur penyemaian kita jangan lupa lapisan atasnya kita kasih sekam bakar oh iya kenapa sekam bakar bukan sekam mentah karena sekam bakar itu sudah dibakar jadi saya rasa lebih steril dibanding dengan yang masih mentah karena kan kita menyemai ini kan musuhnya jamur musuhkan agar gitu jadi pakai sekam bakar sekamnya lebih steril nah selanjutnya kita siram pakai sprayer lapisan atasnya ke permukaan atasnya pelan-pelan setelah kita semprot dengan air sisa rendaman kita akan menyungkupnya dengan plastik selanjutnya kita sungkup menggunakan plastik lebih bening lebih bagus ya agar bisa melihat berkesan bahannya nanti setelah kita sungkup seperti ini selanjutnya kita taruh di tempat atau ruangan yang gelap agar mempercepat proses berkecambahan oke kita taruh ke tempat yang gelap selamat menikmati ini semen black band mikawa umur 1 ini kita coba buka nah seperti ini lumayan sudah ada yang berkecambah susah ini ini semua baru kita ambil dari tempat yang gelap si proses penungkupannya kita taruh di tempat yang gelap dan tidak terlalu cahaya biar mempercepat proses perkecambahan oh yang ini belum ada tanda-tanda malah ada jamur ini jamur kita buang jamurnya belum ada tanda-tanda yang ini guys oh sudah ada sudah ada ini yang mau tumbuh tapi kalau ini kebanyakan jamur gak steril kemarin sekamnya karena masih ada kemasukan sekam yang mentah jadi gak full bakar merkecambah juga memang bisa menyembuh relatif lebih cepat yang mikawa daripada senjumaro semayan blackband kita sudah berumur dua minggu pertama semai tanggal 9 sekarang tanggal 25 25 April kita akan cek seperti apa perkembangan dari perkecambahan kita buka yang mikawa kita buka sungkop yang senjumaro ini yang senjumaro umur semayan sama dua minggu dari tanggal 9 April selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.